Halo semuanya, selamat datang di Property Entertainment. Nama aku Rani dan aku akan mengajak kalian berkeliling melihat-lihat proyek yang ada di Get Home. Aku sekarang lagi ada di Alexandria Premier Cimanggis yang ada di Tapos Depok, Lewinanggung nomor 99. Dan aku nanti gak akan sendirian ngereviewnya, aku akan ajak temen aku untuk ngereview dan ngeliat-liat bareng kalian. So, stay tuned and lihat terus. Jadi Alexandria Premier Cimanggis ini terdiri dari 46 rumah dan 17 ruko. Dan sekarang itu sudah ada 16 rumah unit yang terbangun dan juga ada 15 unit ruko yang sudah terbangun. Dan aku gak bakal sendirian, aku bakal undang temen aku Uyun untuk menemani aku berkeliling melihat-lihat proyek yang ada di Alexandria Premier Cimanggis. Halo Uyun. Hai, Kak Rani. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uyun dari Get Home. Nah, hari ini saya akan menemani teman-teman semua untuk tur ke rumah contoh. Jadi, yuk kita langsung lihat rumah contoh yang ada di Alexandria Premier Cimanggis. Nah, sekarang kita udah ada di rumah contoh nih, Kak. Rumah contoh di Alexandria Premier Cimanggis. Nah, rumah contoh ini ada di unit B13, daripada kita. Ngobrol di luar, mending kita masuk aja yuk, Kak. Di dalam, ngobrol-ngobrol di dalam. Yuk, teman-teman ikut kita. Nah, Uyun, sekarang aku dan teman-teman di rumah mau tau nih, spesifikasi rumah contoh ini apa aja sih? Boleh. Jadi, spesifikasi unit B13 ini itu luas tanahnya 78, dan luas bangunannya itu 70. Nah, untuk kamar tidurnya itu ada 3 kamar tidur, jadi 2 di atas, 1 di bawah. Untuk kamar mandinya juga ada 2, ada balkon belakang di atas, sama dapurnya ada di luar. Dan untuk karpot mobilnya juga kita luas, cukup untuk 2 mobil. Ayo, kita lihat rumah contohnya. Nah, di sini ada ruang tamu, di depan masuk. Kita masuk ke sini, ke dalam kamar. Ini adalah salah satu kamar yang ada di bawah. Ini luasnya berapa nih, Kak Uyun? Luasnya itu 3x3. Oke. Jadi, untuk ruangan bawah juga kita ada kamar mandinya, udah free closet sama free showernya. Dan untuk closetnya juga kita bermerek, yaitu merek Toto. Lanjut, kita ke bagian belakang. Di belakang tuh ada apa sih, Kak Uyun? Jadi, di belakang ini kita berkonsep dapurnya outdoor. Jadi, untuk dapurnya ini kita ada di belakang. Sudah ada taman juga. Taman belakang. Oh, enak ya. Jadi, bisa buat jemur juga ya di belakang. Betul. Kita juga udah free ini, tempat untuk dapur masaknya gitu. Untuk cuci piringnya sudah ada gitu. Jadi, emang orang yang beli rumah di sini tinggal nempatin istilahnya dan bawa barang-barangnya sendiri. Enak ya. Dan di sini juga bisa ditempatin dengan tempat makan. Di atasnya juga bisa buat barang-barang gitu. Jadi, udah ada kitchen setnya ya, teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang pembilan skema, kayak sekarang sih, itu udah free kitchen set. Yuk, kita naik ke lantai dua. Nah, sekarang kita berada di lantai dua. Dan untuk lantai bawahnya ini, kita memakai granit ukuran 60x60. Dan ini adalah ruangan kamar bedroomnya. Kamar utamanya. Oh, ini master bedroom. Master bedroom. Ini enak banget loh, teman-teman. Jadi, di sini kita udah bisa banyak kamar. Jadi, yang punya anak ataupun yang punya saudara juga bisa bareng sama kita di sini. Dan untuk kamar master bedroom ini ukurannya 3,5 x 3. Jadi, lebih besar daripada kamar untuk anaknya. Dan di sebelah sini juga ada untuk kamar anak. Di sini juga bisa kita lihat pemandangan gitu untuk jendelanya, ventilasinya dibuka. Jadi, kalau misalkan emang udah pagi biar matahari masuk, itu bisa banget buat dibuka dan AC-nya dimatiin. Tuh, ventilasi juga udah bagus. Dan ini kita juga tingginya ini 4 meter. Jadi, bikin ruangan itu nggak ngap gitu. Nggak ngap karena sirkulasi udaranya masuk, keluar masuknya. Dan di sini ada kamar mandi lagi di atas. Kamar mandi satu. Jadi, total kamar mandinya itu ada dua yang di atas satu dan di bawah satu. Dan yang terakhir di sini ada balkon. Nah, untuk balkon ini bener-bener sangat nyaman sih kalau buat nongkrong-nongkrong, ngobrol, atau ngopi-ngopi gitu. Karena di sini lihat pemandangannya aja sendiri, Kak. Kayak hijau gitu kan, kelihatan apa aja gitu. Kita juga udah free instalasi tower sama instalasinya. Jadi, udah free sama air sama itu. Udah lengkap banget lah pasti teman-teman. Dan pasti akan penasaran banget ikutin terus kita ya. Nah, jadi sekarang aku sama teman-teman di rumah. Mau tanya nih, Yul tentang kelebihan dan keunggulan dari proyek perumahan dan juga ruko di Alexandria Premier Cimangis ini apa aja sih? Yang pertama itu, kita tahu sendiri ya, Alexandria Premier Cimangis ini posisinya terletak di jalan raya Luhinanggung. Jadi, udah pasti di jalan raya pasti rame kan. Jadi, kayak udah pasti strategis banget. Apalagi buat ruko gitu kan. Ruko, posisi di jalan raya udah pasti yang kita yang dagang itu pasti laku. Karena nggak mungkin dong di jalan raya sepi gitu kan. Pasti kan banyak orang lalu-lalang untuk lewat gitu kan. Jadi, yang pasti rame sih untuk lokasinya gitu. Dan untuk tempatnya juga kita deket sama Gerbang Tol Cimangis. Itu cuma 6 menit dari Gerbang Tol Cimangis untuk ke perumahan Alexandria Premier Cimangis ini gitu kan. Nah, terus selain itu juga kita memiliki keunggulan di bagian spesifikasi teknisnya. Jadi, untuk fondasinya ini kita pakai bore pile plus cakar ayam. Jadi, kan kita dua lantai nih. Karena fondasi kita udah bore pile plus cakar ayam. Jadi, nanti kalau kita mau naikin ke tiga lantai itu tinggal nge-pondasi aja gitu. Tanpa harus dikokokan dari awal gitu. Nah, terus untuk listriknya juga kita menggunakan 2.200 Watt. Jadi, udah pasti aman gitu tanpa turun-turun terus gitu. Terus, untuk dindingnya juga kita menggunakan Hebel gitu yang pasti kokoh dan kuat gitu. Dan untuk dindingnya juga kita double dinding untuk dari rumah ke satu ke rumah selanjutnya gitu. Jadi, nggak satu dinding jadi dua rumah tapi kita double dinding gitu sih. Terus, untuk lantainya juga kita menggunakan granit yang ukuran 60x60 gitu. Nah, selain itu juga buat teman-teman yang ingin beli rumah di Alexandria Premiers Cimanggis ini, jangan takut untuk masalah legalitasnya. Untuk legalitas di Alexandria Premiers Cimanggis ini udah pasti aman gitu kan. Jadi, legalitas kita ini udah SHM pecah per unit. Jadi, buat teman-teman yang pengen ngambil rumah di Alexandria Premiers Cimanggis, nanti saat teman-teman udah serah terima rumahnya, nanti sertifikatnya sudah dipecah atas nama teman-teman masing-masing gitu. Oke, udah lengkap banget penjelasan dari Kau Yun ini tentang spesifikasi dan juga detail dari rumah yang ada di Alexandria Premiers Cimanggis ini. Ini apa aja sih, Kau Yun? Kalau sebenarnya ini kan posisi kita di Jalan Lui Nanggung, Alexandria Premiers Cimanggis ini. Nah, untuk di posisi di Alexandria ini, di belakang nanti akan dibangun kota Mandiri Depok. Di mana kota Mandiri Depok tuh bener-bener kota Depok yang maju gitu. Nanti di situ ada perumahan, terus ada mall, ada tempat belanja, tempat wisata, sama taman bermain. Jadi, udah pasti lokasi ini tuh ke depannya bakal maju gitu. Jadi, apalagi kan untuk properti tuh setiap tahunnya bakal maik ya. Apalagi dengan lokasi yang strategi seperti ini, jadi setiap tahunnya bakal meningkat sih gitu. Pasti udah the best banget emang nih Poyen Alexandria Premiers Cimanggis ini. Udah deket, katekis, dan juga berkualitas gitu. Bakal berkembang untuk ke depannya gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, Udah seberapa banyak sih progres yang terbangun dari proyek Alexandria Premiers Cimanggis ini? Sudah berapa unit yang sold dan juga sudah berapa ruko yang sold juga? Oke, jadi untuk proyek Alexandria Premiers Cimanggis ini, kita ada 17 ruko dan 26 rumah. Untuk rukonya itu, kita tinggal tersisa 3 unit aja gitu kan. Jadi, buat teman-teman yang emang lagi nyari-nyari ruko, boleh nih mampir datang ke Alexandria Premiers Cimanggis untuk lihat lokasi dan harga-harganya gitu. Terus, untuk rumah juga kita ada 26 unit rumah, yang tersisa tinggalnya 48 unit saja gitu. Dan untuk yang terbangun juga rata-rata sudah 70% terbangun semua gitu. Untuk yang sold tadi gitu. Tuh, dengarnya nih ya teman-teman, jadi ini tuh udah tinggal limited banget. Kalau misalnya kalian mau beli cepetan dan harus cepet-cepet hubungi, dan kalau misalnya emang teman-teman di rumah nanti mau beli, itu kita nanti bisa hubungi kemana kok, Yun? Nanti teman-teman bisa aja kita aktif juga di social media kita, ada di Instagram. Teman-teman bisa follow Instagram di GetHome, di TikTok juga ada gethome.id, dan di website-nya juga ada gethome.id gitu. Jadi udah pasti informasi di situ tuh lengkap tentang perumahan di GetHome ini gitu. Oke, makasih loh Kak Yun atas pendelasannya. Dan juga atas runtuh-runtur yang tadi kita udah lakuin, dan diantikan kita udah keliling-keliling juga sama teman-teman. Dan untuk selanjutnya, mungkin kita akan ke next project. So, tetap stay tune ya di video kita soal ini. Daaah! Sub indo by broth3rmax